Kalau ditinjau dari sejarah zohir, Anda tertimpa musibah. Zohirnya adalah musibah, yaitu kehilangan seorang anak, seorang putra. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, itu karunia agung bagi Anda. Kalau ada orang menyekolahkan anaknya agar sukses dunia akhirat, ngondokkan ingin jadi ulama sukses, masuk surga selama. Tapi Anda baru 15 tahun, anak Anda sudah mendapatkan gelar. Ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, meninggal di saat dia menuntut ilmu. Fisabilillah, digelari sahid juga. Belum lagi dia sakit perut. Fisabilillah. Sakit itu ada sahid. Artinya putra Anda wafat dalam keadaan mulia. Dan itu tidak bisa diminta. Hanya dipilih oleh Allah. Dia istimewa. Belum lagi ada kabar gembira tentang wafatnya, bisa membaca ini. Ahli surga dia. Ahli surga. Sudah, ini secara zohir adalah musibah. Seperti suatu ketika pada zaman Nabi, ada seorang ibu. Lihat, melihat tiga anaknya wafat di Medan Laga. Dia begitu bangganya. Ketemu di surga, anak aku denganmu. Dia bangga. Dia anaknya tiga wafat dalam keadaan wafat di Medan Laga. Karena apa? Surga, kau nak. Surga, nak. Surga, nak. Tunggu aku-aku menyusulah itu. Jadi, Anda bahagia. Situ sisi adalah musibah. Tapi satu sisi adalah satu nekmat agung. Anda punya putra. Dalam keadaan tinggal di pondok pesantren, sakit. Kemudian bisa bersyaratat. Allah luar biasa. Apa yang Anda lakukan? Bercita-citalah Anda untuk menyampaikan cita-cita anak Anda. Mungkin kalau masih ada punya anak yang lainnya. Rawat anak dengan baik seperti cara merawat ini. Jangan trauma. Gara-gara di pondok meninggal. Oh enggak, dia mulia. Kalau masih punya anak, titipkan lagi ke pondok. Insya Allah, lah ini. Kalau sudah diambil yang ini, maka yang lainnya akan disampaikan. Ini sudah sampai kepada Allah yang meninggal ini. Nanti karena Anda sudah diuji dan sabar Anda tabah, maka akan dijadikan anak Anda yang lain menjadi baik. Kalau Anda tidak punya anak, urusi anaknya orang. Tanda kesihurusan Anda untuk menghantarkan Anda berkemuliaan adalah urusi anaknya orang. Biayai anaknya orang di pondok pesantren istimewa. Kemudian kalau Anda ingin bertemu, jangan bertemu di dunia. Apalagi dalam mimpi, enggak akan puas. Bertemu di surga. Bertemu di surga. Anda tulus, Anda ikhlas sebab kabar gembira. Kalau ada anak seperti itu, akan menjadikan sebab menolong orang tuanya nanti. Bertemunya di surga bukan dalam mimpi. Kerinduan Anda dengan doa. Kalau Anda rindu, ingat bahwasannya. Dia anak baik, soleh. Allah telah pilih dia wafat dalam keadaan mulia. Nah, tapi kerinduan istimewa adalah surga nanti. Indah di surga. Dan insya Allah anak ini menjadi sebab masuk surga. Karena dia adalah anak yang soleh, anak yang baik. Dan dikatakan dia akan bisa memberikan pertolongan pada orang tuanya. Maka ayo orang tuanya berpegang dengan syariat Nabi. Nanti di saat wafat, setelah panjang umur, Nanti akan bertemu dengan anak. Singkat di dunia ini. 50 tahun, 40 tahun. Singkat sekali. Tiba-tiba nanti sudah ketemu dengan anak. Di alam berzah saling kunjung-mengunjungi. Di surga bersama dengan Bakin dan Nabi SAW. Akan berlalu, ada pun masalah penyesalan Anda. Sudah cukup. Penyesalan Anda tidak salah. Mengpandemi kau. Tidak boleh orang, Penyesalan yang berlarut-larut adalah Bukan sebuah penyesalan yang sesungguhnya. Oh bukan di luar kemampuan Anda. Ada pandemi. Memang misal sedih rasa di hati ada. Tapi tidak boleh berlarut-larut. Anda alihkan dengan sesuatu yang positif. Anda menyesal. Oke lah. Saya tidak bisa, ya Allah. Menyesal. Tapi Anda jangan terlalu terpuruk. Ini harus kita belajar bagaimana Mengalihkan sesuatu menjadi sesuatu yang positif. Saya menyesal. Oke lah, anak saya. Alhamdulillah. Anda berpikir. Jadi kalau setiap saya ingat kesedihan ini, Saya akan baca sholat seribu kali. Anda hukum diri Anda dengan semacam itu. Karena apa? Bisa saja yang mengajak, Mengingatkan Anda adalah Bukan karena keriduan Allah. Tapi saja iblis untuk menjadikan Anda Nanti marah kepada Allah. Penyesalan yang terus-menerus, Yang tidak diiringi dengan Kesadaran keinisyafan, Maka bisa jadi menjadi Sebuah keputus asaan. Insya Allah Anda tidak semacam itu. Anda menyesal, Tanda Anda orang baik. Maka, Di saat Anda merasa menyesal, Tidak boleh. Anda menuruti sampai berarut-arut, Sehingga tidak bisa beruat apa-apa. Nyesal wajar. Bagaimana tidak menyesal? Anak kesayangannya, Anda tidak bisa melihatnya, Di saat sakit, Masya Allah, Anda menyesal. Tapi penyesalan Anda, Harus Anda tutup bewasanya, Pun anak saya, Anakku sudah istimewa. Wafat khusrul khatimah, Wafat menjadi anak yang mulia. Insya Allah seperti itu. Semoga Allah memberi segala kebahagiaan nanti. Lihat, Bahagia dari Allah. Anak adalah sebab, Bahkan banyak orang tidak punya anak bahagia, Banyak orang punya anak juga tidak bahagia. Anda punya anak, Kemudian anak wafat, Anak bahagia, Dan Anda pun mendapatkan kebahagiaan nanti. Insya Allah. Wallah alam islam.